Pemirsa Kasipers Kasrem 181 Peraja Firatama Letkol Heni Mahmudi mewakili dan rem menghadiri upacara pembukaan pendidikan dasar keperajuritan dan dasar golongan Dikmaba dan Dikmata TNI Angkatan Laut XLII bertempat di lapangan Koarmada 3 hari Jumat 25 Maret 2022. Perekrutan siswa Dikmaba dan Dikmata TNI AL ini nantinya ditugaskan sebagai pengawal kapal perang dan juga pengawal laut NKRI khususnya di wilayah timur. Siswa Dikmaba dan Dikmata TNI AL Angkatan XLII Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah keseluruhan 250 orang dengan rincian siswa Bintara Pria 85 orang Bintara Wanita 15 orang dan siswa Tam Tama 150 orang. Dan Kodik Kelatal Letjen TNI Mar Suhartono dalam sambutannya mengucapkan selamat atas keberhasilan para siswa yang telah melewati tahapan-tahapan seleksi yang ditetapkan dalam sebuah proses rekrutmen penerimaan siswa yang dilaksanakan secara ketat sehingga hari ini semua dapat masuk dalam pendidikan Pertama Bintara dan Tam Tama TNI AL. Meskipun masih berstatus siswa namun mereka telah dianggap menjadi keluarga besar TNI AL sehingga diminta tanamkan kedisiplinan sebagai seorang prajurit yang tunduk pada semua peraturan pendidikan yang diarahkan pelatih, pembimbing siswa, ataupun para instruktur. Pendidikan yang akan berlangsung selama enam bulan terbagi dalam tiga tahap yakni pendidikan dasar selama tiga bulan, pendidikan dasar golongan selama satu bulan, dan pendidikan dasar lanjutan selama dua bulan. Pendidikan pertama ini ditujukan untuk mendidik dan membekali calon Bintara dan Tam Tama TNI AL menjadi pejuang Sabta Marga yang memiliki kesamaptaan jasmani serta profesionalisme matra laut. Memasuki tahap kedua, para prajurit siswa akan dipilih secara fisik dan mental secara intensif dan sistematis dengan tidak memandang waktu maupun kesempatan siang maupun malam untuk menyiapkan diri sebagai prajurit matra laut yang tanggon dan terengginas.